hai hai iya mau nanya Pak tentang satgas di Puri ini gimana Pak boleh diceritain sedikit Oh ya satgas ini ya karena terbentuknya karena memang kebutuhan ya kebutuhan karena ada beberapa warga kita yang terpapar awalnya hanya dua keluarga namun kemudian karena ada yang terpapar itu kemudian ada pemberapuan PPKM kemudian kita melihat bahwa ada peningkatannya di beberapa daerah jadi warga di sekitar di komplek ini maksudnya di sekitar rumah yang terpapar itu kemudian ya membantu membantu konsumsi kemudian mencarikan ini nah kebutuhan keluarga yang kedua itu sesak nafas gitu jadi kita butuh tabung oksigen nah kebetulan ada warga yang punya tapi satu karena itu harus kita saling apa namanya saling berkomunikasi bagaimana kalau kita bisa menyediakan komunikasi apa konsumsi dan seperti tabung itu lagi gitu untuk besoknya karena kebutuhan satu tabung itu kan tidak cukup akhirnya kita rapat lah gitu dari beberapa warga ini berikut PRT mengusulkan untuk dibentuk fasilitas untuk sekarang fasilitasnya ada apa aja nih Pak Oh iya kita sudah memberapkan PPKM untuk tingkat mikro ya untuk komplek ini ya seperti pembatasan masuk ojol di stop di security ya kalau apa kalau fasilitas atau sarana-prasarana yang kita ini ya kita membeli apa namanya termogan dua unit yaitu satu di depan dan satu di kapel untuk kemudian tabung oksigen tambahan ada dari warga ada dua Hai tambah lagi dua nah apa namanya ya seperti bahan-bahan desinfektan kemudian hand sanitizer ya semua yang dibutuhkan kita apa namanya ya mengumpulkan dana swadaya warga lah gitu juga kita membantu warga ya kemudian perkembangannya warga kita ya warga kita ya ternyata lebih banyak yang terpapar sehingga kita lakukan lockdown full karena sudah masuk kriteria warga merah ya itu kan lima rumah gitu ya sedangkan kita sudah akhirnya sampai sekarang itu sudah lebih dari lima rumah setelah seminggu ya kira-kira itu juga ada warga yang sudah memakai oksigen tetapi masih butuh perlawatan dokter kemudian ya eh apa namanya belum sempat ya baru sampai di rumah sakit lah setelah di puskesmas satu hari sampai di rumah sakit belum mendapat kamar yang ada oksigen jadi masih oksigen yang bawah sendiri itu cuman karena apa namanya mencari oksigennya mengisinya itu penuh gitu ya antri akhirnya dua nggak cukup gitu kan karena di rumah sakit belum dapat oksigen jadi ya mungkin udah keputusan yang di atas juga yang terbaik ya warga kita pergi meninggalkan kita pulang ke hadiah Tuhan untuk kesulitannya ada nggak sih Pak kesulitan untuk Satgasya sendiri? Oh ya kesulitan utama adalah yaitu menjaga apa namanya karena pemberlakuan PPKM darurat dia di lockdown lah sehingga dengan orang yang terbatas sekuriti yang terbatas akhirnya warga juga butuh orang warga yang bergantian mengantar apa namanya paket-paket barang pesanan atau yang dikirim dari warga untuk rendah yang di dekat namun salah bisa diceritakan nggak sih Pak sebenarnya untuk apa gitu? Oh ya memang awalnya itu karena peningkatan jumlah ini dan kemudian sudah ada dua keluarga yang apa namanya ya mengumpulkan dana swadaya warga lah gitu juga kita membantu warga kemudian perkembangannya warga kita ya ternyata lebih banyak yang terpapar sehingga kita lakukan lockdown full karena sudah masuk kriteria merah yaitu kan lima rumah gitu ya sedangkan kita sudah akhirnya sampai sekarang itu sudah lebih dari lima rumah setelah minggu ya kira-kira itu juga ada warga yang sudah memakai oksigen tetapi masih butuh perlawatan dokter kemudian ya apa namanya belum sempat ya baru sampai di rumah sakit lah setelah di puskesmas satu hari sampai di rumah sakit belum mendapat kamar yang ada oksigen jadi masih oksigen yang bawa sendiri itu cuman karena apa namanya mencari oksigennya mengisinya itu penuh gitu ya gantri akhirnya dua nggak cukup gitu kan karena di rumah sakit belum dapat oksigen ya mungkin sudah keputusan yang di atas juga yang terbaik ya warga kita pergi meninggalkan kita pulang ke hadiah Tuhan untuk kesulitannya ada nggak sih Pak kesulitan untuk Satgasnya sendiri? oh ya kesulitan utama adalah yaitu menjaga apa namanya karena pemberlakuan PPKM darurat dia di lockdown lah sehingga dengan orang yang terbatas sekuriti yang terbatas akhirnya warga juga butuh orang warga yang bergantian mengantar apa namanya paket-paket barang pesanan atau yang dikirim dari warga untuk renda yang di dekat Namusala bisa diceritakan nggak sih Pak sebenarnya untuk apa gitu? oh iya memang awalnya itu karena peningkatan jumlah ini dan kemudian sudah ada dua keluarga yang jangan lupa subscribe ya ya